Hari kedua clean up, 5 alat berat turun bersihkan sampah di Pantai Loji Sukabumi. 5 alat berat diturunkan dalam aksi bersih-bersih sampah di Pantai Loji dan sekitarnya di Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis, 5 Oktober 2023. Ini merupakan hari kedua dari rangkaian agenda HUTTENI ke-78 yang dilaksanakan 4 hari mulai 4 hingga 7 Oktober 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Sukabumi Update.com, kelima alat berat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memindahkan sampah ini adalah 3 bakoe dan 2 wheel loader. Alat-alat berat ini menjadi pilihan utama untuk menangani gunungan sampah di sepanjang Pantai Loji dan sekitarnya di wilayah Desa Sangrawayang. Hari pertama, Rabu, 4 Oktober 2023, ribuan orang menyerbu Pantai Loji dan sekitarnya untuk aksi clean up sampah yang digagas Kodim 0622, Kabupaten Sukabumi dan menjadi rangkaian HUTTENI ke-78. Pantai Loji dan sekitarnya viral di media sosial setelah Pandawara Group menyatakan pantai ini sebagai yang terkotor nomor 4 di Indonesia. Pandawara Group kemudian menggagas clean up pantai pada 6 hingga 7 Oktober 2023. Ajakan disebar melalui video dalam Instagram Pandawara Group pada Jumat, 29 September 2023. Dan di 0622, Kabupaten Sukabumi Letkol Infantri Anjar Ariwibowo mengatakan Rabu kemarin sekitar 1.300 orang dari berbagai unsur, termasuk Polri dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, ikut terlibat. Bersih-bersih dilakukan di sepanjang 300 meter pesisir Pantai Loji. Ada pun hamparan pantai yang dipenuhi sampah mencapai kurang lebih 2 km. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Rashad Muharam mengatakan sampah di Pantai Loji dan sekitarnya diperkirakan mencapai 30 ton lebih, di mana didominasi sampah potongan kain atau baju. Sampah yang sudah dibersihkan kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir, TPA, Cimenteng, Kecamatan Cikembar. Sementara pada hari kedua ini, diperkirakan ada 100 orang lebih yang ikut bergabung membersihkan Pantai Loji dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.